Dia tuh cuma dari skill 2, skill 3, dan skill 1 doang Misalnya kalian tau ya, musuh kalian disini nih, sekarat nih Yaudah kita coba pake ulti Pencet lagi Oke, dan kita turun, siap! Langsung kita bisa sang Hai guys, Nostalgian Gamer disini Apa kabar semua? Welcome back to my channel Hari ini kita ngomongin yang ada potensi leak lagi Yaitu si Thalia Ya, kalau ditanya sumbernya dari mana Ini seperti video-video yang gue udah share sebelumnya Jadi di EXC, dia bilang ada Orn, Thalia, Kindred, Atrox, Yumi, Infernal Rift Itu ada leak, Wild Rift ya Jadi kemungkinan ini bakal keluar Dan kreditsnya, salah satunya tuh ada Chauzy Channelnya Yang udah terkenal banget Dia tuh kalau nge-leak, dia data miner dari China gitu ya Biasanya tepat Jadi kita akan meng-cover soal si Thalia Yang udah tertulis disitu juga Kalau dia bakal keluar di Wild Rift atau enggak Ya, kita tunggu aja Tapi sementara ini, gue bakal coba jelasin ke kalian Thalia itu tuh tipe champion kayak apa sih Dan skill-skillnya bisa ngapain aja Jadi kalian bisa tau, gak kaget pada saat Thalia Nanti muncul di Wild Rift Kalau emang muncul Jadi yuk, kita langsung masuk aja guys Thalia adalah Mage Seperti yang kalian bisa lihat nih, item-itemnya Gue bikin tuh, dia harusnya emang ada item baru ya Kalau misalnya kita ngomongin di LOL PC ya Tapi gue coba kasih item yang keliatannya tuh bakal mirip-mirip Sama item yang ada di Wild Rift Jadi ada Luden Echo, Rabadon, Void Staff misalnya Dan ini emang pas dan cocok banget udah buat si Thalia Karena Thalia adalah Mage Dan dia bisa menjadi Mage Assassin yang bisa nge-one-hit KO musuh Kita ngejelasin skill sih Thalia Pertama adalah Rock Serving Ini Thalia level 18 Jadi movement speednya tuh tinggi banget Kalau dia deket sama tembok Movement speed dia tuh akan naik sebanyak 45% Dan dia kan ya jalannya lebih cepet aja kayak gini Kita lihat ya, movement speed dia tuh 506 Dan kalau misalnya dia enggak di deket tembok Movement speed dia akan turun kembali menjadi 380 Kita coba lagi kalau dia deket tembok Ini akan activate dan dia akan naik batu jadinya Dia bisa nge-surfing batu Jadi kalau dia mau skirmish mau apa dia bisa jalannya tuh lumayan cepet Jadi kalian jangan khawatir kalau misalnya kalian mau nge-roam pake Thalia Makanya dia cocok jadi jungle dan dia biasa dipake di mid Dia bisa terbang ke kanan ke kiri seperti ini Sekarang kita masuk ke skill satunya Thalia yang dinamain Traded Volley Jadi seperti yang kita bisa lihat ini arahnya ke satu Dan dia akan menembakkan 5 batu Nah kita coba sekali lagi Dia akan menembakkan 5 batu Satu, dua, tiga, empat, lima Dan yes damage-nya emang sakit banget Tapi kalian lihat gak? Jadi di tanah tuh ada lingkaran sekarang Ini lingkaran apa nih? Nah lingkaran itu Thalia kalau misalnya nembak batu lagi dari tempat sini Dia cuma bakal nembak satu batu doang Tadi kan dia nembak 5 batu kan? Sekarang dia cuma akan menembak satu batu doang Kalau misalnya ini juga tempat yang tadi dia udah dapet injek Dia cuma misalnya nembaknya satu batu doang Setelah 25 detik tempatnya akan hilang Dan kalian bisa menembakkan 5 batu lagi Nah kira-kira sih kalau mau dihitung damage-nya Damage kena 5 batu itu kira-kira sama kayak kena damage dari 2 batu lah ya Jadi damage-nya tuh gak segitu berubah bedanya Tapi ya kalian ingat aja Pokoknya kalau misalnya kalian belum injek areanya Gak akan ada lingkaran dan kalian bisa ngelembak 5 batu Tapi kalau kalian udah pake batu di area ini Kalian cuma bakal bisa nembak satu batu Jadi kalau misalnya dia ngelembakin batu yang satu kayak gini doang Pull down-nya itu cuma 50% Dari yang seharusnya Dan itu cuma bakal makan satu mana doang Jadi kalau misalnya mana kalian udah hampir habis pun pake Talia Kalian masih bisa mengancam musuh ngelempar batu kayak gini Oke guys Sekarang kita akan ngomongin Skill 2-nya Talia namanya ini seismic move Seperti yang kita bisa liat Ini kalau kita udah klik Dia bisa ngarahin ke kanan Atau ngarahin ke kiri Atau ngarahin kemana pun Ini bisa nih jadinya guys ya Nah ini digunakan untuk nge-displace musuh Misalnya seperti ini Brad Brad Abis itu dia juga bisa naikin musuh dari Bushable lho Tuh liat tuh Oke kita kirim dia ke situ lagi Karena nanti dia dibutuhkan buat latihan Jadi dia bisa ngeloncatin musuh Dari tembok ke tembok Kalau misalnya musuhnya tuh nempel banget sama tembok Ya guys ya Nah jadi kalian udah tau Dan dia ngasih langsung magic damage aja Pada saat dia activate kayak gitu Itu ngasih magic damage Dan kalian bisa nge-cash ini sambil jalan juga Nge-cash sebentar Abis itu kalian akan bisa jalan lagi juga Ya Nah Yang skill ketiganya adalah Unraveled Earth Ini basically adalah mine ya Ini kayak ranjau Yang kan seperti yang kalian liat nge-damage 2 kali Dia akan nge-damage pada saat ranjaunya jatoh Dan setelah 4 detik pada saat ranjaunya meledak Kalian bakal mikir Wah Gimana dong ranjaunya Kok 4 detik siapa yang bakal nginjek gitu Nah Tapi Kalau ada yang nge-dash di ranjaunya Atau ada yang kayak kenok samping gitu Di ranjaunya Misalnya kayak ama Jace Misalnya kayak Riven dash Nah itu bakal nge-damage lagi Makanya ini bisa di combo sama skill 2 nya Yang dimana nanti gue bakal kasih liat ke kalian juga Sekarang kita ngomong pake ultimate nya Ultimate nya tuh gak ada damage sama sekali guys Gue kasih liat Dia cuma akan membelah seperti ini Dan dia gak ada damage sama sekali Dan ini akan Nge-motongnya tuh cukup jauh ya Kita bisa ngeliat disini nih Ini jaraknya yang dia bisa memotong Ini kira-kira segini jaraknya Ya guys ya Kalian bisa liat juga tuh dari video di bawah Misalnya kalian mau ke bawah sini juga bisa Kalian bisa meng-cut exit musuh misalnya Musuh disini gak akan bisa jalan Selama beberapa detik Lumayan lah ya Buat nge-cut exit gitu Nah Kalau misalnya kalian pencet sekali lagi Kalian bisa join Dia bisa kayak gini Dan kalian bisa loncat kapan aja Misalnya kalian mau mengejar musuh Ini bisa dipake buat hal itu juga Misalnya kalian tau ya Musuh kalian disini nih Sekarat nih Yaudah kita coba pake ulti Pencet lagi Oke Dan kita turun Siap Langsung kita bisa sang Nah itu bisa buat mengejar Bisa buat kabur Bisa buat nge-cut exit musuh juga Karena kalian gak mesti ikut pergi kan Misalnya kalian liat nih Ada yang mau kabur kesini Temen-temen kalian di belakang sini Semua Yaudah kalian tinggal cut exitnya aja Dan kalian coba bantu warnya dari samping sini Kan bisa kan Kira-kira seperti itu guys Nah Karena kita udah mengomongin skillnya semua si Talia Sekarang tinggal kombonya Dimana gue harus bilang Kombo Talia tuh gak banyak sama sekali Kalian cuma perlu Ngebiasain mainnya Dan kalo udah jago Talia tuh bisa mengerikan banget Makanya gue berharap sih Dia gak muncul sih Jadi seudah ya Kalo dibilang kombo ya Kalo misalnya kalian bisa mendapatkan musuh Pake skill 2 Tinggal ditambahin sama skill 3 aja Dan damage-nya itu Wah lu liat gak Dan damage-nya itu Udah hampir langsung bisa nge-one shot Liat gak Damage-nya itu langsung dari Seperti itu doang tuh Udah 1700 Sekali lagi ya guys ya Jadi karena Talia Ultimate-nya tuh gak ada damage sama sekali Dia tuh cuma Dari skill 2 Skill 3 Dan skill 1 doang Nah Jadi kalo misalnya Mau nanya nih Kayak apa sih fungsinya Si Talia berarti Ya kan dia mage kan Dia kalo misalnya kayak Serangan jarak jauh dia Dia sakit Dia punya CC juga Dia punya ranjauh juga Kalo dia jadi mage control Dia tuh bisa banget ya Jadi kayak Gak di kombo pun Main Talia pun tuh Udah bakal mengerikan Tapi ya Misalnya aja ya Anggep kalian disini Anggep musuhnya gak ada vision sama kalian Tapi kalian ada mata disini kan Kalian tinggal Nerkak musuhnya bakal jalan kemana Abis itu kalian kasih ranjaunya deh Karena ranjaunya emang gak akan langsung up Itu tuh butuh latihan ya Setelah kalian udah nge-cast tuh Ada kira-kira Satu detik Nah jadi kira-kira kalian harus Nebak nih Musuhnya misalnya lagi jalan Kesini nih Jadi kalian harus nebak Pakainya tuh di sampingnya Karena ada emang jangka waktu Satu detik Jadi itu yang kalian harus latihan Coba ya Coba kita incer Si Annie ini Abis itu gue coba kasih liat kalian Kalo misalnya berhasil Kira-kira itu nanti Itu bisa terjadi juga di game ya Apalagi kalo kalian tuh Lagi ahead Jadi kalo misalnya kalian sebagai Thalia Duit kalian lagi banyak Unggu level di atas musuh Itu kalian bisa langsung Nge-one shot musuh Dan nanti jadinya Team fightnya udah gak susah lagi Dan karena Thalia skillnya Emang cuma segitu doang Ya paling begitu sih guys Kalo misalnya dia gak pake Buat di dalam satu full combo Kayak gini Kalian pake Thalia Biasanya paling pake buat kiting Jadi misalnya ada yang mengejar kalian Kalian bisa pake skill 1 kalian Biar sambil digerak Kayak gitu Bisa Kalian bisa pake ranjau Buat memastikan kalian bisa kabur Karena musuh pasti akan coba muter Kalian bisa pake ini Buat nge-nockback musuh ke belakang Dan sebagainya Jadi Thalia itu Sebagai mage Kalo misalnya dia gak nge-one shot Thalia tuh bagus juga Buat Nge-kiting Jadi misalnya ada yang dikejar nih Kalian ngusir musuhnya Kalian bisa Ada yang ngejar Kalian bisa nge-cover exit Dan entrance mereka Dari pake ini Kalian lagi lari Kalian juga bisa sambil lemparin batu Jadi kira-kira gitu lah ya Guys Udah gue jelasin semua Mengenai si Thalia Kalo misalnya dia ampe keluar Dia adalah champion mage Yang bisa dipake di jungle Atau gak di mid And ya Keliatannya udah cukup Gue ceritanya Soal si Thalia And I guess I'll see you guys next time Bye 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 bye